Sumaisi Coyetov Ianda atau dikenal dengan Sapaan Bang Tigor mengumumkan kabar pernikahan ketiganya dengan seorang wanita asal Bandung, Jawa Barat. Perempuan tersebut bernama Aisyah Sadia. Perempuan ini ternyata sudah dinikahi Bang Tigor sejak Maret 2020. Namun karena awal pandemi, ia pun mengurungkan niatnya untuk membuka status barunya ini. Saat ditemui di kawasan Cigenjur, Jakarta Selatan, Bang Tigor mengaku jatuh cinta dengan istrinya saat bertemu di kedai kopi di kota Bandung. Perkenalannya cukup singkat, yakni hanya tiga bulan dan langsung dinikahinya. Muncul lagi nih, dan dengar kabar baik, dan ganti lagi atau gimana? Bang, maaf nih Bang. Perbedaan usia? Usia 20 tahunan lebih ya, 20 tahun. Tapi Bang Tigor sendiri alasan memilih? 20-an lah lebih. Alasan memilih untuk menyembunyikan pernikahan ini? Oh, saya sebenarnya tidak mau rame-rame. Cuma saya malu, karena saya kan sudah gagal dengan pernikahan itu dua kali. Nah sekarang setiga kali ini saya harus yang terakhirnya lah saya married sampai akhir hayat ya. Jadi saya kasih pengertian juga sama dia. Dengan keadaan saya, kekerjaan saya, ya kan saya tidak mau gagal lagi. Kalau memang kita cocok, kita nikah aja, tidak mau ada fitnah. Dan saya kasih tau, saya itu orang yang begini-begini. Ah, saya manusia kurang kelebihan itu masing-masing, saling menutupin aja. Dia juga seperti itu. Akhirnya dia mengerti keadaan saya, dia terima. Dia sabar orang. Tidak seperti yang lain-lainnya. Tapi makanya susah-susah juga, gampang juga mendapatkan sosok seperti dia. Nah, Kak, awalnya itu tadi kan Bang Tigor bilang, karena Kakak suka nonton filmnya, sinatronnya Bang Tigor. Berarti berawal dari fans atau gimana, Kak? Iya. Dari fans. Iya, karena lucu gitu kan. Sinatronnya lucu banget. Bapak badan gede, tapi takut sama bini. Tapi kenyataannya gitu juga gak nih, Kak? Di realita hidupnya. Kita tidak takut sama bini, cuma menghargai. Tidak takut lah. Cuma kita, kalau ada apa-apa, ngomong aja. Saya ngomong dia, ngomong dia, dia juga sama. Saya masih muda, dia 28 tahun. 28 tahun, kalau pikirnya udah dewasa. Saya sama dia ketemu, udah hidup bener aja. Saya tidak aneh-aneh lagi. Maksudnya, yaudah deh, mau cari apa lagi. Dia juga suka nasihatin saya begitu. Kita jalanlah perkara itu sampai sekarang. Udah-udahan menjadi keluarga sakina wadah. Kalau ditanyakan anak, ya kita harus berusaha untuk mendapatkan anak. Kalau bisa kembar dua. Ya, ini kan sekarang lagi masih susah. Belum dapat, mungkin kecapean. Belum dikasih lagi. Belum dikasih. Tapi, mungkin sudah ada program kah? Atau seperti apa? Jangan mau program, tidak mau punya anak. Tapi belum. Usaha tiap hari. Tapi ya, sekarang belum dikasih lagi. Doain aja semoga nanti. Dapat ngurungan, karena dia ada temennya. Kak, sosok Bang Tigor, matah-matah. Baik, terus... Tegas juga. Jalak gak, Kak? Ia dan istri memiliki selisih usia 24 tahun. Namun, ini tak jadi soal karena ia mengungkap sang istri memang mengidolakannya sejak ia masih eksis di layar kajak. Pemain sitkom suami-suami takut istri ini menyampaikan ingin mempunyai anak kembar, namun semuanya ia pasrahkan kembali kepada sang kuasa. Terima kasih telah menonton!